Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara mengatasi HP Oppo A76 atau CPH 2375 bisa dilihat seperti ini tampilannya dengan kendala tiba-tiba mati ya teman-teman ya Oke kita tes kita coba hidupkan Nah ini enggak ada respon dan kita coba di charge ya teman-teman ya apakah sama saja tidak ada respon Oke kita coba dulu dengan di charge bisa dilihat seperti ini Ini bisa dilihat ya sudah kita charge namun tidak ada respon ini sudah kita colokkan Nah ini ya teman-teman ya oke disini kita akan membahasnya teman-teman ya Bagaimana cara mengatasi atau pertolongan pertama pada HP Oppo A76 atau CPH 2375 yang tiba-tiba mati total Oke simak terus jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya oke Let's go Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita ya seni dan teknologi Apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke teman-teman ya kali ini kita kedatangan HP Oppo A76 atau CPH 2375 dengan kondisi katanya tiba-tiba mati total ya teman-teman ya bisa dilihat seperti ini tampilannya oke kita lepaskan dulu ini jelinya teman-teman aja legasnya Nah ini bisa dilihat HPnya masih sangat baru sekali sangat mulus sekali teman-teman ya bisa dilihat ini tampilan belakangnya masih sangat mulus sekali teman-teman ya oke Jadi bagaimana cara mengatasinya HP Oppo A76 yang tiba-tiba mati total seperti ini ya teman-teman ya seperti biasa Sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya Kita belajar bersama di channel kita ini seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya amin Oke bisa dilihat ini sangat wow sekali ini masih kinis-kinis baru sekali ya Ini adalah Oppo A76 ya teman-teman ya dengan RAM 6x128 bisa dilihat CPH 2375 Oke langsung saja teman-teman ya saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham Jadi bagaimana cara mengatasi untuk cara pertama mengatasi pertolongan pertama untuk HP Oppo A76 yang tiba-tiba mati total Kita lepaskan dulu biar makin kinclong makin bagus di tampilan ya teman-teman ya Oke jadi saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya Tentunya kalau HP kita masih baru seperti ini tiba-tiba mati total pasti sangat panik dan bingung ya teman-teman ya Panas dingin harus bagaimana cara mengatasinya ya pokoknya cara ini efektif untuk HP apa saja bisa dilakukan ya teman-teman ya Insya Allah sangat worth it untuk penanganan pertama pada HP Android yang mati total seperti ini Oke langsung saja kita coba ya teman-teman ya siapa tahu HP teman-teman terjadi seperti ini Kalian harus tahu cara awal menangannya bisa dilihat kita hidupkan apakah ini benar-benar mati ya teman-teman ya kita coba dulu Insya Allah bisa bermanfaat untuk HP apa saja ini worth it ya karena kita sering melakukan hal seperti ini bisa dilihat ini mati total tapi tentunya pastikan HP nya memang tidak jatuh tidak kena air ya teman-teman ya benar-benar tiba-tiba mati nanti kita coba bisa dilihat ini enggak ada respon sama sekali Oke bisa dilihat ya enggak ada respon padahal sudah kita tekan lama bisa dilihat ini masih kita tekan ya mungkin ada 15 detik ini sudah kita tekan namun tidak ada respon kita coba dengan di-charge ya teman-teman ya apakah enggak ada respon juga kita coba ya Oke pokoknya saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya tentunya kita disini ya belajar apa saja yang penting Insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua ya amin oke bisa dilihat ini sudah kita colokkan namun sama saja tidak ada respon nah ini bisa dilihat ya sudah kita colokkan ini casannya casanan casan ini bagus ya teman-teman ya Oke bisa dilihat enggak ada respon sama sekali Oke selanjutnya kita lakukan ya temen-temen ya Bagaimana cara mengatasinya temen-temen ya karena dihidupkan sudah tidak ada respon dan di-charge sama saja langsung saja ya kita coba bagaimana cara mengatasinya pokoknya disimak terus ini casannya kita cabut dulu ya temen-temen ya Oke jadi yang harus kita lakukan pertama adalah kita tekan secara bersamaannya kita coba dulu ya temen-temen ya kita pakai metode yang pertama semoga saja bisa nanti kita coba kita lihat dulu ya apakah bisa apa enggak item temannya pokoknya temen-temen tolong jangan di skip biar tidak gagal paham kita tekan secara bersamaan tombol power dengan tombol volume bawah dulu ya temen-temen ya Oke Oke saya ulangi kita tekan dan tahan secara bersamaan tombol volume bawah dan tombol power ya temen-temen ya bisa dilihat tombol power dan volume bawah kita tekan dan tahan secara bersamaan bisa dilihat harus bareng ya temen-temen ya oke bisa dilihat kita tekan secara bersamaan pakai irama biar bisa bareng ya temen-temen ya Oke kita hitung 1 2 dan 3 Oke kita tahan secara bersamaan bisa dilihat apakah ada respon dan tidak kita lihat saja temen-temen ya kita tekan seperti tadi kita tekan dan tahan secara bersamaan bisa dilihat Oke enggak ada respon sama sekali kita menggunakan tombol volume bawah dan tombol power Oke bisa dilihat yang enggak ada respon sama sekali Masian Oke lantas harus Bagaimana teman-temannya waduh banteng elek lewak mosok dibanteng Oke bisa dilihat ya temen-temen ya kita gunakan metode pertama volume bawah dengan power sama saja tetap enggak ada respon sama sekali langsung ini saja kita gunakan metode kedua kita tekan secara bersamaan seperti tadi ya tombol atas dan power bisa dilihat kita tekan dan tahan kita tunggu sampai beberapa detik ya mungkin 15 detik bisa sampai dia ada respon ya temen-temen ya bisa dilihat nah ini ada ketaran nah ini bisa dilihat teman-temen Alhamdulillah Ya Allah Terima kasih banyak ini bukan sulap bukan sihir ya teman-temannya bisa terjadi di HP apa saja seperti ini tapi ingat ya temen-temen ya pastikan HP kalian itu enggak jatuh enggak kena air ya ini benar-benar real tiba-tiba mati ya temen-temen ya Jadi kenapa bisa terjadi seperti ini temen-temen ya karena kebanyakan itu ngebak atau habis download sesuatu atau kebanyakan aplikasi juga bisa temen-temen temen-temen ya intinya seperti itu carowong ngeblank apa seter kopi yang lain temen-temen ya Oke jadi cara pertama untuk mengatasi HP opa 76 tuh seperti ini temen-temen ini bisa bekerja untuk HP apa saja bisa dilakukan ya temen-temen ya di Oppo Xiaomi ya vivo kalau Samsung harus menggunakan tombol home ya temen-temen ya kalau yang model-model lama kan ada tombol home nya kita tekan secara bersamaan tiga tombol home volume bawah atau atas dan tombol power itu temannya bisa dilihat seperti ini contohnya namun untuk Samsung yang terbaru yang enggak ada tombol home nya ya sama saja seperti Oppo ini temen-temen ya langsung saja tekan dan tahan volume atas dan power atau pakai volume bawah hitamnya dicoba saja seperti itu Oke jadi seperti inilah hitam temennya cara mengatasi HP Oppo A76 atau cph 2375 yang yang tiba-tiba mati toktal tanpa jatuh tanpa kena air tahu-tahu mati gitu saja temen-temen ya Oke sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temen ya kita disini belajar bersama bagaimana cara untuk mengatasi HP Oppo ini temen-temen ya gue semoga bisa bermanfaat kita cek cek ini Apakah benar ini tipenya Oppo A76 ya temen-temen ya Oke bisa dilihat kita buka pengaturan lalu tentang ponsel tentunya temen-temen temen-temen ya bisa dilihat ini kita gelapkan dulu biar jelas biar terang di kamera kita pilih tentang ponsel nah ini bisa dilihat ya temen-temen ya ini adalah tipenya Oppo A76 dengan versi Androidnya 11 dan RAM nya 6 ya temen-temen ya bisa dilihat Oke jadi seperti inilah temennya sekali lagi jangan di skip biar tidak gagal paham untuk mengatasi Oppo A76 atau untuk HP apa saja Insyaallah bisa temen-temen ya ya kalau memang dia hanya ngebak atau ngeheng seperti ini ya temen-temen ya tentunya tidak jatuh di tidak keras ya temen-temen ya tidak apalagi kena air ya Oke jadi seperti inilah ya temen-temen ya cara pertama untuk menangani HP Oppo A76 bisa dilihat ini masih baru sekali HPnya Iya siapa tahu HP temen-temen atau HP keluarga temen-temen terjadi seperti ini dicoba langsung saja seperti ini dicoba sendiri seperti ini caranya semoga saja bisa berhasil ya temen-temen ya Oke kita coba di charge dulu Apakah sudah normal nah ini bisa dilihat dan temennya normal juga saat di charge Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya semoga video ini bisa bermanfaat dan sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan dan buat yang baru gabung ya temen-temen ya terima kasih banyak jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan diaktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan saat kita upload-upload video terbaru terbaik dari channel kita ini temen-temen ya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan semoga tentunya bisa bermanfaat dan saya akhiri wabillahi taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi di wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax